Saya sarankan menggunakan 2 dongrak kalau yang bermuatan berat Biar nanti kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, bahan pecah atau apa Itu mudah, kalau cuma 1 dongrak repot Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan Dalam video ini, saya akan membuat video tentang perawatan rutin yang harus dilakukan setiap pengudi Apalagi pengudi yang sering jalan jauh Jadi, mulai dari persiapan, apa yang harus dibawa, apa yang harus di cek-cek Itu semuanya adalah perawatan rutin yang tidak harus perlu ke bengkel Jadi, seperti ini videonya, simak terus, tonton terus sampai habis Tapi, jangan lupa dukung channel ini agar bisa lebih maju lagi Dengan cara di subscribe dan tekan tombol loncengnya notifikasi itu Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat untuk ditonton buat kawan-kawan semuanya Mari kita simak bersama-sama videonya Halo kawan-kawan ini adalah persiapan sebelum aku berangkat kerja Jadi, walaupun tidak harus Setiap hari Pertama yang harus di cek adalah air aki Jadi, kalau air sekiranya kurang bisa ditambahin sampai batas maksimal Jangan sampai penuh sekali Lalu, periksa air radiator di reservoir Kalau kosong ya silahkan diisi ya pakai coolant Ataupun, kalau punya saya ini dengan air keran Walaupun tidak harus setiap hari Tapi, sering lah Ya, seminggu dua kali Cek air aki Cek air radiator di reservoirnya Lalu, pakai keran coolant Keran coolant Jadi, pakai air Air dari keran Terus, cek lah Terus Lupa, buka dipstick Terus, disekar Pake kain, pake tisu, pake apalah Terus, dimasukin lagi Terus, di cek Batasnya adalah ini Ya Ini adalah batas Dan ini masih full Masih full Jadi, tidak ada penguapannya sedikit sekali Masih, masih layak Kalau kurang Kita tambahin Tidak kurang Tidak usah ditambahin Terus, di cek juga Kapan kita harus ganti oli Saya kembalikan dulu ini Kalau sudah, di cek semuanya Tentang Pencairan Ini, kalau Saya kan hanya untuk Router dekat-dekat Kalau untuk Router jauh Ya, ceklah keseluruhannya Ketebalan band Ketebalan rampa Rampas rim Lampu-lampu Kalau untuk perjalanan jauh Semuanya di cek Dan untuk perjalanan jauh Saya sarankan Menggunakan 2 dongrak Kalau yang bermuatan berat Biar nanti Kalau ada kejadian Yang tidak diinginkan Ban pecah atau apa Itu Mudah Gak cuma 1 dongrak Repot Terus, setelah itu Kita pangasin mesin Kalau ini kan Tahun 2006 Harus Masih pakai pemanas Jadi tunggu dulu Tunggu sampai Lampunya Ini Ijo Atau sampai mati Terus Kita injak kopling Atau kita netralkan Kalau injak kita Kita netralkan Baru kita nyalakan Seperti itu kan Yang mana Kita panasin Sekitar 3 menit Terus Kita bisa berangkat Seperti itu ya Kamu-kamu Jadi Persiapan saya Kalau Mau berangkat Walaupun tidak Tiap hari Saya cek Keseluruhannya Tetapi Paling tidak ya Seminggu berdua kali Kita cek Tapi Biar semuanya itu Aman Khususnya itu Yang Terdahan cair Itu air api Oli Radiator Aerodiver itu Tukup di Reservoirnya Saja Itu Kalau tidak ada Kebuncuran Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Jangan lupa Di Subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih